Ketika kita menggunakan gadget, hendaknya, atau bermedia sosial, hendaknya dengan waktu yang dibatasi. Kita mengerti bahwasannya HP kita selalu kita bawa, tapi ada waktu-waktu kita harus berhenti untuk menjalankan aktivitas kita, baik aktivitas duniawi maupun aktivitas ukrawi. Karena kita ini berjalan dengan waktu, dan waktu kita terbatas, dan waktu kita adalah umur kita. Makanya Hasan al-Basri berkata, Ya bena Adam, innama anta ayam, fa'idha zahaba ba'adzul ayam, zahaba ba'adzuka. Yusiku, idha zahaba ba'adzuka, an yadha'b kulluk. Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari, itu kumpulan waktu. Jika telah pergi darimu sebagian hari, maka telah pergi sebagian darimu. Telah sirna sebagian darimu. Dan jika telah sirna sebagian darimu, maka dikhawatirkan akan sirnalah engkau seluruhnya. Ya benar, ini kita hanya kumpulan hari-hari. Kalau waktu demi waktu kita habiskan untuk gadget yang tidak bermanfaat. Karena banyak hal yang bisa kita lihat di media sosial tanpa batas, apapun bisa kita lihat. Sehingga kita memiliki sifat ingin tahu, membuat kita akhirnya waktu habis benar-benar di gadget. Ya ini, sebelum kita menggunakan gadget, kita ingat bahwasannya waktu adalah aset yang paling berharga bagi seorang muslim. Saya sering sampaikan, kalau orang Barat mengatakan, time is money, waktu adalah uang. Kalau kita, al-waktu agla minad dahab. Bahwasannya, waktu lebih berharga daripada emas lebih berharga dari uang. Karena kalau uang pergi, emas pergi, masih bisa kita cari. Tapi kalau waktu sudah pergi, tidak akan kembali lagi. Tidak akan kembali, kembali lagi. Setiap waktu yang lewat dari kita mempengaruhi nasib kita di alam barzah, terlebih lagi nasib kita di akhirat kelak. Perkara yang menyedihkan ketika seorang berlebihan dalam menggunakan gadget. Selalu melihat ke media sosial, entah melihat berita-berita, melihat banyak hal yang tidak ada penghujungnya. Sehingga ibadia dia terganggu. Sebagian orang, kalau habis sholat, langsung dia lihat gadget. Dia tidak berpikir terlebih dahulu sebagaimana yang harusnya dia lakukan. Bahkan akhirnya dia tidak sholat sunnah. Dan seterusnya, demikian juga sebagian orang, biasanya kalau habis sholat subuh, baca Al-Quran misalnya, terzikir pagi petang. Habis sholat subuh, langsung lihat gadget, sibuk dengan berita-berita yang akhirnya waktunya terbuang. Sebagian orang juga sebelum tidur, seharusnya mungkin meraja Al-Quran, atau berzikir sebelum tidur, doa sebelum tidur. Tidak dia lakukan. Sebelum tidur, maka dia meraja'ah, meraja'ah, dia senyum-senyum sendiri, akhirnya kemudian tertidur. Ini perkara yang nampak, ini musibah yang menimpa siapa saja. Membuang-buang waktu dengan gadget, sehingga waktu tidak berkah. Waktu tidak berkah. Seadanya dia gunakan gadget pada yang bermanfaat, itu banyak jalan. Saya katakan tadi, gadget bermata dua, bisa membuat seorang mudah dekat dengan Allah, bisa membuat seorang kenraka jahannam. Jadi perlu diingat, jangan sampai waktu kita habis, setelah kali kita bermedsas. Ingat-ingat tentang waktu, waktu kita sangat berharga, jangan sampai terbuang-buang. Terima kasih telah menonton!